assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh telepisi video pembelajaran fisika kelas guru berdasarkan perikulum pertikatan ini kita akan bahas angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran terdiri atas angka pasti signifikan dan angka taksiran atau angka yang diperkirakan di dalam pengukuran dengan menggunakan alat ukur misalnya kita akan mengukur panjang pensil dengan menggunakan mestad disini mestad ini skalanya mulai dari 0 0,5 1 1,5 2 dan seterusnya jadi 0 0,5 itu adalah merupakan angka yang tidak pasti atau angka nantinya sebagai angka yang ditaksirkan dalam pengukuran sedangkan yang pasti itu adalah 1 0 1 2 3 dan seterusnya jadi dengan menggunakan pengukuran dengan menggunakan panjang jadi pengukuran panjang dengan menggunakan mestad ini dengan mengukur panjangnya pensil ini hasil bacaannya adalah 6 cm lebih dari belakangnya itu saya berikan baris merah kelebihannya itu adalah pada skala 4 4 di angka 6 jadi bisa dinyatakan 6,4 cm sebenarnya 6,4 cm lebih tapi 6,5 cm kurang jadi bisa diantara pengukur seorang yang melakukan pengukuran boleh saja saja menyatakan 6,4 cm atau 6,5 cm karena disini pada pengukuran itu akan menghasilkan angka penting yang terdiri dari angka pasti dan angka yang ditaksirkan di dalam pengukuran panjang pensil dengan menggunakan mestad ini angka 6 adalah sudah pasti ditunjukkan oleh alat ukurnya angka 4 adalah angka yang ditaksirkan yang berada di belakang dari angka 6 pada alat ukurnya dimana pada 4 pada alat ukur mestad di sini memiliki angka yang tidak bisa kita pastikan jadi dengan demikian dengan menggunakan mestad ini hasil pengukuran pensil adalah 6,4 cm terdiri dari 6 angka pasti 0,4 cm adalah angka yang ditaksirkan sedangkan untuk pengukuran dengan menggunakan mistar sorong sesuai yang sudah kita pelajari sebelumnya di mistar sorong di gambar yang dibawahnya ini memiliki dua skala yaitu skala utama dan skala nonius skala nonius itu bisa digeser-geser posisinya untuk rahangnya ya berada pada rahang sebelah kanan nah untuk penunjukan pada skala nonius ini nanti yang kita gunakan sebagai hasil pengukurannya dimulai dari skala nonius itu berada pada skala utama berapa itu nanti adalah akan menghasilkan angka yang pasti dimana angka pastinya pada skala nonius nolnya disini yang berdekatan dengan angka skala yang ada di skala utama itu terlihat disitu angkanya adalah 3,4 3,5 lebih jadi 3,5 lebih 3,5 cm lebih dan pada skala nonius yang lainnya ternyata skala nonius yang 4 angka 4 ini yang berimpitan dengan skala utamanya sehingga angka nol skala nonius tadi di skala utama 3,5 cm dan angka 4 pada skala nonius berimpit dengan salah satu dari skala utamanya maka kemungkinan hasil pengukurannya adalah 3,5 cm ditambah 0,04 cm dalam bilangan tersebut 3,4 adalah sebagai angka pasti dan 3,5 adalah sebagai angka pasti sedangkan 4 adalah sebagai angka taksiran sedangkan untuk aturan angka penting disini dalam operasionalnya sebagai berikut dimana dalam penulisan angka penting perlu memperhatikan aturan yang harus kita patuhi yang A semua angka bukan nol adalah angka penting 1,2,3 sampai 9 itu adalah angka penting contoh 251,3 meter nah karena anda ada angka nolnya maka 251,3 meter ini semuanya adalah sebagai angka penting 251,3 meter ini adalah angka penting jadi disini memiliki 4 angka penting contoh yang kedua 25,6 gram disini tidak ada angka nolnya maka 25,6 itu semuanya adalah sebagai angka penting 25 adalah sebagai angka pasti 6 sebagai angka yang ditaksirkan atau angka taksiran sehingga 25,6 gram adalah 3 angka penting yang B semua angka nol yang terletak diantara angka bukan nol adalah angka penting contoh 250,32 meter jadi nolnya termasuk angka penting jadi 250,32 meter ini memiliki 5 angka penting dimana 250,3 adalah angka pastinya 2 adalah angka taksirannya contoh berikutnya 25,000 jadi semuanya adalah sebagai angka penting sehingga kalau kita hitung jumlah angka pentingnya adalah ada 6 angka penting 25,000 sebagai angka pasti 6 adalah angka taksiran nah yang C untuk aturan yang C adalah semua angka nol di sebelah kanan tanda disimal tetapi di sebelah kiri angka bukan nol adalah bukan angka penting contohnya 0,0032 kg nah jadi disini 0 tidak ada yang menjadi angka penting yang mana untuk 0,0032 kg ini memiliki angka penting sebanyak 2 buah yaitu angka 3 dan angka 2 angka 3 adalah sebagai angka pasti 2 yang angka taksiran angka yang diragukan besarnya yang ditaksir berarti tidak pasti kemudian 0,0506 kg maka 506 nya adalah sebagai angka pasti eh angka penting 0,0506 kg 506 nya adalah angka penting sedangkan 0 di sebelah kiri daripada angka 5 kedua-duanya adalah bukan angka penting sehingga 0,0506 kg ini memiliki angka penting sebanyak 3 5,5,0 sebagai angka pasti 6 adalah sebagai angka taksiran D semua angka 0 di sebelah kanan tanda desimal dan mengikuti angka bukan 0 adalah angka penting contohnya adalah sebagai berikut 0,0320 0,0320 0,0320 jadi disini jadi disini 0 yang di sebelah kiri daripada angka 3 adalah bukan angka penting dan yang mengikuti angka bukan 0 adalah angka penting sehingga dengan demikian 0,0320 0,0320 ada sebanyak 3 yaitu 3,2,0 3,2 nya angka pasti 0 nya angka yang diaksirkan 8,00 kg ini memiliki berapa angka penting karena 0 nya berada di sebelah kanan angka bukan 0 maka 0,0 nya itu adalah termasuk angka penting sehingga angka penting 8,00 kg itu adalah sebanyak 3 8,0 sebagai angka pasti 0 yang terakhir adalah angka yang diaksirkan berikutnya adalah aturan perhitungan angka penting jadi perhitungan angka penting itu bisa dijumlahkan dikurangi dikalikan dibagikan ataupun ditarik akarnya ataupun dipangkatkan nah bagaimana aturan perhitungan angka penting yang pertama yang kita bahas adalah tentang penjumlahan dan pengurangan angka penting nah di dalam penjumlahan dan pengurangan angka penting disini jika angka-angka penting yang dijumlahkan atau yang dikurangi maka hasil penjumlahan atau pengurangan tersebut hanya boleh mengandung satu angka aksiran atau satu angka yang diragukan misalnya 35,6 3 angka penting 35 angka pasti 6 adalah angka taksirannya 23,23 4 angka penting 23,2 angka pasti 3 taksirannya kalau dijumlahkan secara eksak hasilnya adalah 58,83 cm dimana dibelakangnya ada terdapat 2 angka yang ditaksirkan jadi dengan demikian hanya boleh 1 angka yang ditaksirkan yang di belakang tanda komanya sehingga dengan demikian harus dilakukan pembulatan jadi untuk 58,83 cm harus dibulatkan dan hasil pembulatannya adalah 58,8 cm sehingga menghasilkan 3 buah angka penting 58 pasti 8 yang terakhir adalah yang ditaksirkan untuk contoh pengurangan 35,6 cm 35 pasti 6 taksiran 23,23 cm 23,2 pasti 3 taksiran kalau dikurangkan hasil secara eksaktanya adalah 12,37 cm nah 3 dan 7 adalah angka yang ditaksirkan ada 2 disini harusnya ada 1 buah saja sehingga 12,37 itu harus dibulatkan dan hasil pembulatannya adalah 12,4 cm sehingga dengan demikian hanya ada 1 angka yang ditaksirkan yaitu 4 itu adalah untuk aturan di dalam penjumlahan dan pengurangan angka penting aturan perhitungan berikutnya yang B adalah perkalian dan pembagian angka penting dari suatu hasil hitungan B hasil perkalian atau pembagian angka penting ditulis sesuai dengan jumlah angka penting yang paling sedikit dari bilangan yang dikalikan atau yang dibagi misalnya adalah sebagai berikut contohnya 74,2 3 angka penting dikalikan 3,5 adalah 2 angka penting hasil perkaliannya adalah 2 angka penting secara eksak dihasilkan 259,7 cm pangkat 2 harus dibuat menjadi 2 angka penting saja sehingga harus dilakukan pembulatan hasilnya adalah 259,7 itu kalau kita bulatkan menjadi sama dengan 260 cm pangkat 2 ini adalah memiliki 2 angka penting 0 yang paling kanan itu adalah bukan angka penting jadi kalau kita tuliskan secara bilangan berpangkat 10 atau eksponen maka bisa diteriskan 2,6 x 10 2 cm pangkat 2 nah selanjutnya contoh berikut adalah 86,2 cm pangkat 2 dibagi 0,4 cm jadi 3 angka penting dibagi dengan 1 angka penting hasilnya 1 angka penting secara eksak hasilnya adalah 215,5 cm jadi harus dibulatkan sehingga menghasilkan 1 angka penting yaitu 215,5 cm ini sama dengan atau sebanding dengan 200 cm sehingga kalau dituliskan secara dengan menggunakan bilangan eksponen berpangkat 10 hasilnya adalah 2 x 10 pangkat 2 cm ini adalah sama halnya dengan 200 100 jadi untuk yang pertama memiliki 2 angka penting yang kedua adalah memiliki 1 angka penting berikut adalah untuk aturan penarikan akar dan pemangkatan hasil penarikan akar maupun pemangkatan ditulis sesuai jumlah angka penting yang ditarik akarnya atau yang dipangkatkan atau yang yang akan dipangkatkan contoh akar 85 ini adalah 2 angka penting secara eksat hasilnya 9,2195 kalau kita bulatkan 9,2195 ini untuk menghasilkan 2 angka penting adalah sama dengan 9,2 jadi disini adalah sebanyak 2 angka penting ikuti dari angka yang akan ditarik akarnya contoh yang kedua akar 22,93 4 angka penting secara eksat menghasilkan 4,788 527 maka harus dikita bulatkan hasilnya adalah menjadi 4,788 jadi memiliki 4 angka penting sesuai dengan yang ditarik akarnya tadi dan selanjutnya untuk 2,3 pangkat 2 2 angka penting ya dikuadratkan hasilnya 2 angka penting secara eksat 25,29 dibulatkan menjadi 5,3 nah mempunyai 5,3 2 angka penting 6,23 angka 2 6,23 ini 3 angka penting hasilnya harus 3 angka penting secara eksat hasilnya adalah 38,812 kalau kita bulatkan jadinya 38,8 3 angka penting demikian pembahasan materi angka penting fisika untuk fisika lasku berdasarkan muridium semoga dapat membantu anda semuanya belajar fisika dan ayo kita belajar fisika salam fisika maju bersama dan sukses wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh